Mengunjungi waktu libur Tahun Baru Imlek dengan mengunjungi kawasan Pasar Gede di Kota Solo rupanya bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebab di kawasan tersebut saat ini ada lampian Imlek yang menyemalakan perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Tak hanya lampian saja, namun ada banyak aktivitas seru yang bisa Anda lakukan selama berkunjung ke sana, Tribunarus. Satu di antaranya, Anda bisa naik perahu wisata. Wahana perahu wisata ini tersedia sejak tanggal 10 hingga 30 Januari 2023 mendatang. Dengan naik perahu wisata ini, Anda bisa menyusuri kali atau sungai Pepe yang berada di samping benteng Fastenburg. Menariknya, sungai yang dilalui ini juga dihiasi dengan lampian gantung hingga mural yang membuat suasana semakin asyik. Untuk naik perahu hias di Pasar Gede ini, Anda tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Yakni, hanya Rp10.000 saja untuk sekali jalan dari naik sampai turun di dermaga yang sama. Cara naiknya pun mudah, Anda hanya perlu turun ke dermaga yang ada di bawah jembatan Pasar Gede. Dermaga ini tepatnya berada di belakang Bank BRI atau jika dari arah Balikota Surakarta ada di kanan jalan sebelum jembatan. Nantinya di sana ada jalan turun ke sungai dan ada pula loket untuk membeli tiket perahu wisata. Hanya saja jumlah perahu wisata ini terbatas, jadi Anda harus antri terlebih dahulu untuk menunggu giliran. Selain perahu wisata, Anda juga bisa melakukan aktivitas lain yang tak kalah menarik, Tribuners. Seperti berburu foto dengan latar lampian berwarna merah dan kuning di kawasan Pasar Gede. Bisa juga berburu kuliner di tenang yang berjejer di pinggir jalan. Ada banyak kuliner tradisional yang bisa Anda coba, Tribuners. Seperti sate kere hingga cumi bakar dan bakso. Tak hanya tenang kuliner, namun di kawasan ini juga ada aneka tenang yang menjual souvenir khas Imlek. Salah satu souvenir di sana adalah barang semini berwarna merah yang banyak dijual di kawasan sekitar depan Balai Kota Surakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!